selamat menikmati bahan-bahan pokoknya disini saya sediakan mihun yang sudah saya potong-potong dan sudah saya rendam terlebih dahulu dengan air hangat kemudian disini sudah saya siapkan ayam yang sudah saya potong-potong kecil-kecil disini sudah saya sediakan brokoli putih atau burkol dan disini ada ada wortel 1 buah sudah saya potong-potong ada 2 buah sosis sudah saya potong-potong dan disini ada 1 siung bawang merah sudah saya potong-potong seperti ini ya dan ada 1 buah tomat sudah saya potong-potong dan ada 3 siung bawang putih sudah saya potong-potong nah untuk bumbunya disini ada sudah saya sediakan garam sedikit gula dan sedikit adjinomoto lada putih jahe halus sedikit dan ada ini rempah khusus Saudi sedikit dan disini saya akan menambahkan ini kecap kecap indokut dan saus indokut nah teman-teman sebelum mengikuti kegiatan saya selanjutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe mari teman-teman ikuti kegiatan saya selanjutnya nah oke teman-teman disini saya sudah sediakan minyak dan sedang saya panaskan ya pertama-tama saya akan memasukkan bawang putih bismillahirrahmanirrahim ternyata minyaknya belum panas ya nah bawangnya sudah harum kemudian saya akan masukkan bawang merah bismillahirrahim selamat menikmati bawangnya sudah layu dan sudah harum kemudian saya akan memasukkan ayamnya ya sebelah ini ini ayamnya karena saya potong kecil-kecil jadi cepat matang ya nah kemudian saya akan memasukkan sayurannya ya ini ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton